Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayang Semoga kamu masih terus diberikan kesempatan untuk punya kehidupan yang stabil, kesehat dalam hal kesehatan itu penting Ekonomi yang penting dan psikologi supaya gak gampang marah-marah Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil Di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini Nah kali ini konten baru lagi, sebenernya gak baru sih Coba kalian cek di video aku yang tahun 2020-an ini konten sudah ada Dan kali ini aku pengen majuin lagi karena sudah monetisasi jadi harus menarik banyak view Dan konten ini akan saya hidupkan kembali Ya ini adalah konten review suka-suka Suka-suka saya reviewnya, iya kan Kali ini sehubungan saya memang masih belum punya penghasilan yang banyak dari Youtube Dan juga belum di-endorse siapa-siapa Karena keterbatasan itu maka saya hanya akan mereview barang-barang atau benda-benda yang mampu aja saya beli Iya kan, jadi gak usah bela-belain kali lah ya Tapi tetap memberikan kandungan informasi dan tambahan wawasan untuk kalian semua Mungkin hal yang remeh-remeh aja Nah kali ini untuk yang pertama ini di tahun ini Ya untuk kembalinya review suka-suka aku akan mereview sebuah produk asli Indonesia Yang mana produk ini menjadi pionir dan menjadi semacam perubahan atau memberikan inovasi terhadap kehidupan kita Terutama buat orang-orang yang gampang masuk angin Ya benar, ini adalah produk minyak angin Yang akan saya review adalah produk minyak angin Fresh Care Oke Kenapa saya katakan ini adalah produk inovatif Dan kenapa juga ini mau saya review Selain mampu saya beli Dan juga nanti kita akan membahas tentang asal-usulnya Serta bagaimana fakta-fakta menarik terkait Fresh Care ini Oke Sudah siap? Oke ayo kita lanjut Sampai jumpa Oke, nah tadi kita udah lihat produknya ya Nah benar sekali Ini yang akan kita review adalah produk Fresh Care Minyak angin yang merupakan yang saya bilang tadi awal adalah sebuah produk yang inovatif Kenapa saya katakan inovatif? Karena berdasarkan fakta yang saya cari tahu di internet Bahwa Fresh Care ini diluncurkan pada tahun 2010 Dan pada saat itu merupakan minyak angin pertama yang menggunakan roll on sebagai alat untuk keluarnya minyak angin tersebut Karena kita tahu sebelumnya ya Minyak angin itu biasanya identik sama orang-orang yang sudah berumur ya Sudah tua ya kan Ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, ayah-ayah yang sudah lumayan berumur Yang kalau misalnya di tempat umum itu pake minyak angin itu dituang kesini Terus Dan Ya Ininya apa Kandungannya minyak kayu putih Jadi aromanya itu terasa sekali minyak kayu putihnya itu Nah tapi Fresh Care ini merupakan pionir yang dia udah pake roll on Dan menggunakan aroma-aroma terapi Yang ada gitu Makanya saya bilang ini adalah produk yang inovatif Nah mari kita review sama-sama Pertama kita lihat dari tutupnya ya Tutupnya ini jelas ya terbuat dari plastik Biasa ya Oh iya sebelumnya saya tidak di endorse sama sekali Belum lebih tepatnya Semoga nanti akan ada yang endorse Dan saya bisa review produknya Tapi saya akan review dengan jujur Karena kalau kata David disini gadget in Kita harus jujur dalam reviewnya Nah tapi ini karena belum di endorse ya udah gak apa-apa Suka-suka saya aja ya pokoknya Nah ini plastik seperti ini Yang kita tahu ya biasa Gak mungkin besi juga susah nanti Nah plastik Kemudian di tutupnya ini ada informasi mengenai tanggal kadaluarsa Yaitu Oktober tahun 2023 Kemudian ini kaca kayaknya ya Ini kaca Terbuat dari kaca ini Dan roll onnya ini ya Bola-bolanya ini Kayaknya terbuat dari plastik Ini terplastik juga nih bola-bolanya gitu Jadi dia bisa keluarnya dari sini Itu inovatif sih Jadi bisa langsung digesek disini Nanti saya Masuk angin Tadi dari tadi udah saya pakein jadi makannya Dan kita tutup dulu Dan aromanya itu Nah dia Aromanya itu enak men Seriusan enak Jadi kalau Ya tetap ada aroma minyak Anginnya tetap Itu lebih kuat Tapi kayak Gak malulah Kalau misalnya kita Keluar atau dengan wangi-wangian seperti ini Kayaknya gak terlalu malu Dan kita tutup dulu Sebentar Sementara di kemasannya Dia ada informasi Disini ada produknya Fresh care namanya Kemudian ada komposisinya Saya bacain aja Karena gak akan kelihatan juga disini Komposisinya itu adalah Mentol 40% Kemudian Kempor ya 5% Methyl saliklilat Itu 0,5% Kemudian Olive oilnya ada 10% Essential oil Dalam kurungnya lemon Itu 0,25% Dan base addnya 100% Nah disini juga dikasih tahu kegunaannya Kegunaannya adalah Membantu meredakan perut kembung Pusing Masuk angin Dan mabuk perjalanan Gitu Kemudian disini juga ada Kode BP POMnya Yaitu adalah POM UD163614521 Kemudian disini ada Beratnya Netonya 10ml Diproduksi oleh PT Ultrasakti Kemudian disini ada Logonya Fresh care juga Terus disini ada keterangannya Yang ini yang strong Karena warna merah Terus ada roll on Minyak angin Aromaterapi Gitu Nah itu adalah Review saya Mengenai Ini ya Dan tetap Wanginya sih Enak ya Dan ini lumayan kuat Panas juga Kalau dikasih di leher Atau di perut Jadi bisa gampang Menyembuhkan masuk angin Ini kegunaannya Gitu Nah kita Tapi kita bahas dulu Mengenai faktanya Seperti yang saya katakan tadi Fresh care ini Diluncurkan pertama kali Di tahun 2010 Dan itu merupakan Kali pertamanya Ada minyak angin Yang menggunakan Sistem roll on Untuk mengeluarkan Minyak angin Yang biasanya kan Membuang Nah itu Kenapa dibuatnya Sistem roll on Nah ini fakta menarik Berdasarkan informasi Atau keterangan dari Rudy Haryanto Nah Rudy Haryanto ini Pada saat artikel Di marketing.co.id ini Rilis Itu tahun 2010 Dia menjabat Dia menjabat sebagai Produk manajer Fresh care Kalau sekarang Nggak tahu Tahun 2010 Ini merupakan Perobosan radikal Katanya Kenapa Perobosan radikal Karena Seperti yang kita tahu Dulu Sebelum adanya Sistem roll on ini Minyak angin itu Identik sama orang tua Bapak, ibu-ibu Nenek, nenek, kakek Dan segala macem Yang kalau di tempat umum Itu main tuang Terus Ditaruh di leher Yang aromanya Lumayan ngentrik Minyak angin Sehingga Membuat kadang Mungkin Anak-anak muda Itu Enggan Atau merasa Malulah mungkin Untuk pakai Minyak angin Di luar rumah Karena nanti diajekin Minyak angin Bawa minyak angin Bawa orang tua Itu bercanda-bercandaan Bukan apa-apa Tapi Fresh care Mengetahui itu Sehingga dia merasa Bahwa itu adalah Peluang pasar yang baik Sehingga mereka Menargetkan pasarnya Adalah pasar-pasar Anak muda Jadi Kenapa dibikin roll on Dan aromanya Dipakainya Aromaterapi Dicampurkan aromaterapi Karena tadi itu Target pasarnya Adalah anak-anak muda Begitu teman-teman Gitu Nah fakta menarik lainnya Adalah Orang dibalik Suksesnya Fresh care ini Itu adalah Kalau dari artikel Mix.co.id Nah itu adalah Diana Christie Dan Diana Christie ini Pada saat itu Menjabat sebagai Sales and Marketing Director Dari PT Ultrasakti Sehingga dia adalah Orang yang Mencetuskan pertama kali Atau mungkin Dia memberi ide Bahwa Minyak angin Harus menjamah Pasar anak muda Sehingga dibuatlah Terobosan Dengan menggunakan Polar roll on Seperti ini Dan menggunakan Aromaterapi Sehingga Wanginya Tidak lagi Identik dengan orang tua Begitu Kira-kira teman-teman Fakta dibalik suksesnya Fresh care itu Gak lepas dari sosok ini Berdasarkan Mix.co.id Atau ya Gita Marketing komunikasi Dari situsnya Dia adalah Diana Christie Sosok penting dibalik suksesnya Fresh care Nah ini dia Tak banyak orang mengira Produk minyak aromaterapi Fresh care berhasil Menjadi kunci di industri Yang konon memiliki Nilai pasar Hingga 500 miliar Nah ini dia Pasalnya dari dulu Konsumen Mengkonotasikan produk Minyak angin Sebagai produk Nenek-nenek Ini namun Dalam tanda kutip ya Namun di tangan Seorang lulus Apotekar Universitas Gajamada Tahun 1996 Ini produk minyak angin Kini disulap Menjadi produk yang trendy Nah ini dia sosoknya Dan dia Diana Christie Ini adalah Sales and marketingnya Dari Sales marketing direktornya Dari PT Ultra Sakti Ini pada saat Artikel ini Rilisnya Ini dia orangnya Mbak Diana Christie Nah ini dia Wow Dia adalah Sosok dibalik Suksesnya Fresh care Menjadi produk Minyak angin Yang trendy Dan pasarnya Adalah pasar anak muda Nih teman-teman Itu dia Nah Fakta menarik lainnya Adalah PT Ultra Sakti Ini juga menggantai Agnes Monika Sebagai Sebagai brand ambassador Yang mana dinilai Oleh sebagian besar Ekonom Atau Sebagian orang Pengamat Pasar Atau produk Itu adalah Keputusan yang tepat Karena Agnes Mo Adalah Iconic Indonesia Untuk Go International Kan gitu Dia icon ya kan Meskipun sekarang Dia udah di luar negeri Tapi dulu-dulu kan Dia di Indonesia Dan dia merupakan Icon Dan popularitasnya Memang pantas Untuk mengendorse Atau menjadi brand ambassador Produk Indonesia Yang merupakan Pionir Atau memiliki Terobosan yang baik Untuk anak muda Gitu Itu dinilai baik Dan fakta menariknya Juga Buat kalian yang gak tau PT Ultra Sakti Ini juga mempeserai Fresh care Dia juga memproduksi Kayak Madu TJ Terus Well Move Terus Hot in Cream Pokoknya yang Kalau di TV Kita lihat Ada iklannya Agnes Monika Yang Minyak Angin Atau Hot in Cream Dan Ometry Hot Itu Itu adalah Produk dari PT Ultra Sakti Teman-teman Begitu Ini dia Fresh care Di review Suka-suka Suka-suka saya lah Nge-reviewnya Tapi itu adalah Review jujur dari saya Kalau menurut saya Ini sangat baik Sangat keren Karena Sekarang kebetulan juga Saya adalah orang yang Gampang masuk angin Gampang masuk angin Sehingga Ini sangat baik Dan selalu saya bawa kemana-mana Apalagi kalau saya berpergian jauh Apalagi Iya kan Jalur darat Ataupun Gak hanya jalur darat Pesawat juga Kadang suka puyeng Suka jet lag Atau segala macam Pake ini di kepala Dan gak terlalu malu Karena aromanya juga Aroma yang Aromaterapi Jadi enak Meskipun memang Ada aroma-aroma Minyak anginnya Segala macam Tapi gak apa-apa Yang jelas Ini sangat membantu Untuk orang-orang Yang gampang Masuk angin Gitu Itu aja dari saya Review-nya Dan Semoga Kalian juga Bisa Menjadi Tambahan informasi Yang bermanfaat Untuk kalian Dan memberikan informasi Yang berguna Buat hidup kalian Itu ya tujuannya Itu aja dari saya Terima kasih Oke Nah tadi itu adalah Fresh care Atau minyak angin Dengan Pola roll on Yang kita review tadi Sudah kita review Sama-sama Semoga memberikan Tambahan informasi Dan memberikan manfaat Yang berguna Buat kalian Serta Menambah wawasan Yang lebih tepatnya Dan semoga Kalian nonton Juga seneng Dengan apa yang Saya sampaikan Dan akhir kata dari saya Teman-teman Semoga Tetap stabil Dalam hidupnya Dalam sisi kesehatan Tetap jaga kesehatan Semoga kesehatannya Tetap stabil Ekonominya stabil Dan psikologinya stabil Supaya gak gampang marah-marah Dan kamu masih terus Diberi kesempatan Untuk bisa berpikir Bertindak Dan berperilaku stabil Di tengah kondisi yang gak stabil ini Akhir kata dari saya Salam stabil Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton